Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dibilang sebanyak orang yang beriman dan bagaimana semangat mereka. Nah, mirip-mirip juga semangatnya orang-orang yang menyuarakan ateisme. Terima kasih. Kadang kalau kita lihat di masyarakat, ateisme itu terkesan amoral, terkesan kayak burung, terus bahkan diasosiasikan dengan satu gerakan politik tertentu. Ateisme itu sudah pasti PKI, komunis. Jadi banyak reduksi di masyarakat tentang ateisme ini sendiri. Jadi, artinya kalau orang menjadi ateis, dinilai akan otomatis menjadi jahat, tidak berperi kemanusiaan, dan sebagainya. Nah, itu konsepsi-konsepsi yang salah. Tapi tentu nanti kita akan bicarakan ateisme ini ada spektrumnya juga. Ada ateisme yang memang dia tidak punya komitmen apapun tentang keberadaan Tuhan, tapi sekaligus dia benci sama orang yang bertuhan. Nah, itu bukan ateisme biasa, tapi antiteis namanya. Antiteis. Nah, banyak pemikir-pemikir antiteis. Jadi, mereka bukan hanya mempromosikan bahwa Tuhan itu tidak ada, tapi lebih ke persifat doktrinasi gitu, supaya orang-orang yang beriman itu tidak beriman lagi gitu. Jadi, dia antiteis. Seperti apa fondasi perdebatan tentang eksesensi Tuhan? Itu akan saya sajikan di awal. Jadi, ketika orang berdebat tentang teis versus ateis, itu fondasinya apa sih yang diperdebatkan? Jadi, kalau kita atau teman-teman di sini pernah lihat perdebatan Zakir Naik dengan ateis gitu ya, itu sebetulnya bukan perdebatan filosofis gitu ya. Itu perdebatan teologis. Jadi, orang bertanya apa, dijawab pakai wahyu, pakai kitab suci. Nah, sebetulnya yang kurang dari perdebatan itu adalah bagaimana kita menarik perdebatan antara ateis versus ateis itu dalam satu perdebatan yang filosofis sistematis. Bukan hanya misalnya, Tuhan itu ada. Buktinya di kitab suci dinyatakan ini. Terus, alam semesta pasti ada penciptanya. Nah, ateis ini kan dia naturalis. Nggak nyambung dia di situ. Dari pandangan ateis melihat orang teis berargumen, penuh dengan cacat logikal katanya. Pokoknya apa sih ini argumen gitu. Ampas gitu. Nah, dari kacamata orang teis, orang ateis, orang teis melihat ateis itu sama juga. Nggak ada respect sama sekali gitu. Nah, itu perdebatan yang terjadi saat ini. Nah, kita kalau di filsafat itu bagaimana caranya supaya teis sama ateis ini dalam satu ruang dialog itu tidak ada yang saling mendominasi. Artinya semua itu berhak untuk menyajikan suficient reason. Jadi, argumentasi yang cukup untuk mengargumentasikan keyakinannya masing-masing. Orang yang teis bisa mengargumentasikan secara rasional argumentasinya bahwa Tuhan itu ada. Orang ateis juga bisa gitu. Seperti apa fondasinya? Yang pertama, problem deisme, sains, dan pencerahan. Jadi, kalau kita root, tarik secara akar sejarah dari masa-masa pencerahan dulu ya, deisme itu kan dia berusaha untuk supaya manusia ini free will-nya itu kelihatan. Tuhan ada, tapi free will itu juga ada. Dan manusia itu tidak bisa direduksi karena Tuhan ada, maka manusia seperti wayang gitu. Nah, mereka nggak terima di situ. Artinya mereka itu berusaha untuk mencari jalan tengah antara sains ya, natural science dengan teologi itu. Meskipun dalam pandangan beberapa sarjana, termasuk juga Bu Carlina Supeli juga bilang gitu ya, jadi saya pernah ikut kuliahnya Bu Carlina Supeli mengatakan bahwa deisme ini sebagai salah satu pemicu ya, munculnya ateisme yang mengatasnamakan sains. Oke, mungkin deisme itu dia tetap yakin Tuhan ada. Tapi dibatasi perannya. Ada keterpisahan antara Tuhan dengan hukum alam di situ. Tuhan menciptakan satu hukum tapi tidak bisa mengintervensi hukum itu. Seperti orang bikin jam itu ya. Dia bisa bikin jam tapi nggak bisa mengintervensi waktu itu kan. Dia nggak bisa tukang jam itu ngatur waktu, nggak bisa. Tapi dia bisa bikin jam. Tapi nggak bisa dia ngontrol gerak jarum jam itu nggak bisa dia ngontrolnya. Nah, deisme ini meskipun dia basisnya itu teistik, tapi ada ruang yang dia buka untuk munculnya ateisme itu. Karena direduksi itu peran Tuhan sehingga ada mereka menaruh satu ruang bagi hukum alam yang terpisah dari kehendak Tuhan itu. Kemudian yang kedua ada pencerahan ya. Pencerahan itu memicu juga munculnya ateisme. Karena secara sosiologis memang gereja-gereja ya. Karena kita berkaca dari Eropa ya. Kita pakai gereja karena di sana tidak ada buruh, tidak ada masjid. Jarang ya. Jadi gereja yang banyak di sana seringkali terpolitisasi. Sehingga kita lihat muncul Feuerbach, agama itu candu misalnya kan, diadonsi juga oleh Marx ya. Jadi orang melihat tidak kepada substansi doktrin dari agama itu. Tapi dilihat pengaruh dari agama itu di masyarakat. Sering dipakai oleh para elit untuk menipu para proletar itu ya. Jadi orang dipaksa tapi tidak sadar kalau mereka dipaksa. Iming-iming agama. Kayak, yaudah kamu tidak digaji dulu ya bulan ini ya. Karena kita fokus membangun masjid misalnya kan. Jadi basic need dari orang itu tidak terpenuhi dikasih iming-iming surga gitu kan. Nah seringkali sekarang kalau kita lihat memang banyak orang yang dalam tanda kutip salah mendeliver pesan-pesan agama gitu ya. Jadi agama dipahami sebatas seperti yaudah melegitimasi kapital, kekayaan. Jadi kalau kita lihat memang belakangan ini agak sedikit paradoksal ya. Tokoh-tokoh agama itu seringkali kalau sudah menjadi tokoh otomatis dia kaya gitu kan. Dari mana dapat buah misalnya kan. Dari jamaah misalnya. Nah collecting money dari jamaah gitu. Pakai alpar dia kan. Rumahnya pakai jet pribadi misalnya kan. Saya nggak suku-zone ya. Tapi kita juga mempertanyakan artinya secara asas keadilan gitu ya. Apakah pantas gitu kan. Artinya di satu sisi dia dimimbar menyuarakan tentang bagaimana kita harus meninggalkan dunia ini nggak boleh membelengguk kita katanya kan. Yang abad itu di akhirat. Tapi habis pengajian dijemput pakai Alphard gitu kan. Terus pakai iPhone Boba yang terbaru. Jam tangannya Rolex gitu kan. Banyak itu. Saya tertarik melihat tokoh-tokoh agama belakangan ini kayak gelamor juga gitu kan. Nah tapi nggak semuanya seperti itu gitu kan. Nah pencerahan ini kita kembali lagi ke sini. memang banyak sekali pengaruhnya. Dari cara orang beragama pun itu semenjak ada pencerahan itu orang sudah mulai beralih dari tahayul menuju ke yang rasional yang saintifik. Nah ini juga terjadi di era Yunani Kono yang minggu lalu saya singgung sofisme itu ya. Jadi filsafat itu lahir untuk apa sebetulnya? Mirip-mirip seperti etosnya orang wahabi sebetulnya. Mirip-mirip tapi nggak sama mirip. Kenapa? kan orang-orang wahabi itu cenderung mengajak kita untuk ke yang rasional. Beragama itu seperti pakai manual book gitu kan. Harus ada jelas korespondensi jurisprudensinya. Kalau aku melakukan ini apa jurisprudensinya? Apa dalilnya? Nah orang-orang filsafat itu lahir untuk merubah tahayul itu menjadi satu rasional yang rasional. Kayak dulu orang masih kekuil-kuil gitu kan. Masih nanya tentang masa depan. Kalau mau perang itu apa yang siapa yang akan menang gitu kan. Nah kalau filsafat hadir itu oke kritis lah terhadap keyakinan-keyakinan itu. Karena keyakinan semacam itu itu belum bisa disebut sebagai pengetahuan. Kayak misalnya kalau ada orang sakit pergi ke Dugun atau ada orang yang hilang motornya pergi ke Dugun untuk dilihat gitu kan. Oke itu dia yakin aja sama Dugun. Tapi Dugun itu nggak mungkin ngasih tahu dia cara dia berdetail dia menemukan motor seperti apa. Karena Dugunan itu nggak sama kerjanya seperti sains gitu kan. Kalau sains itu kita boleh tahu dari awal sampai akhir proses dari merumuskan satu ilmu pengetahuan itu. Nah itu kan bedanya sains sama yang non-sains atau pseudo-sains. Kalau sains itu dia demokratis. Mau dari suku apapun mau dari warna kulit apapun itu punya kesempatan yang sama untuk mengakses pengetahuan itu. Jadi selagi dia punya instrumen dia bisa akses itu. Tapi kalau agama kan nggak mungkin. Misalnya ada orang yang pauhan hujan lalu dia menjelaskan cara dia detail-detail bagaimana dia mendatangkan hujan itu. Yang penting kamu yakin aja. Nah pencerahan itu memporak-porandakan itu. Dan sains itu sendiri. Kemudian muncul semangat objektivitas keterukuran logocentrisme pendasaran-pendasaran penyeragaman. Jadi logocentrisme itu kayak realitas itu di-coupling-coupling. Misalnya kalau mau tahu tentang biologi tentang apa? Tentang pepohonan apa yang ada di dalam tumbuhan gitu ya. Tanyalah orang-orang biologi gitu. Karena realitas itu mereka patentkan ke dalam satu ilmu ya. Jadi kalau orang tanya tentang beras tentang ini ya tanya ilmu pertanian gitu kan. Nah seolah-olah semua ilmu itu punya punya kuasa gitu. Dia yang paling benar menjelaskan realitas. Nah itu logocentrisme ya. Penyeragaman gitu. Mengganti tahayul dan ketaatan pada gereja dengan tradisi rasionalitas. Nah makanya muncul mulai banyak orang-orang rasionalis yang membangkang membangkang terhadap status quo ya. Jadi dia sudah mulai menolak apa yang dikatakan oleh Tuhan Guru oleh Kiai oleh Habib oleh apapun itu ya. Itu pasti benar. Nah itu kamu nggak boleh terima seperti itu. Pertanyakan ulang. Masa seorang Kiai yang nggak pernah kuliah medis ngomentarin COVID misalnya kan. Ngomentarin tentang bagaimana penyebaran virus. Ya nggak bisa. Ya tanya sama ahlinya gitu. Makanya kalau kalian tahu Chandra Malik gitu sufisme itu ya itu pernah dimarahin sama Gus Mus. Nah Chandra Malik itu kan di podcast-nya sama Sujuta Ejo itu pernah cerita. Jadi pas COVID-COVID itu Chandra Malik itu telpon sama Gus Mus. Pokoknya aku itu jangan ngomong tentang COVID. Parah nanti kalau sufisme ngomong tentang COVID. Kayak terima keadaan gitu kan. Berdamai bahwa itu adalah ciptaan Allah kita muhasabah nikmati penderitaan kontraproduktif ya diorang makin banyak yang mati nanti lebih baik serahkan ke dokter. Nah itu kan sudah mulai ada pemisahan antara mana urusan agama mana urusan dunia muncul sekularisme itu karena deisme sains dan pencerahan ini. Yang kedua ini lebih agak sedikit berat sedikit lebih filosofis ini problem eksistensi perdebatan antara kutub eksistensi sebagai properti dan eksistensi sebagai bukan properti. Ini pernah saya singgung di problem ontologis ya. Artinya ada yang mengatakan bahwa satu hal itu bisa disebut ada tanpa punya kualitas eksis. Contohnya misalnya saya menyebut unicorn persegi tiga bundar round square ya. Tidak mungkin hal itu eksis kan? Masa dia bisa sekaligus persegi sekaligus bundar? Tidak mungkin kan? Unicorn emang ada kuda bisa terbang. Tapi dia ada. Ada objek semacam itu. Adanya apa? Ya dalam pikiran gitu kan? Berarti objek semacam itu dia tidak eksis tapi dia ada. Itu menunjukkan bahwa ekstensi itu bukan sebagai hal yang satu kesatuan dengan objek itu melainkan sebagai sifat dia. Jadi bisa ada bisa tidak. Tapi ada yang mengatakan ekstensi itu kesatuan sama objek. Kalau objek tidak punya kualitas eksis nothingness dia. Ketiadaan. Tidak bisa kita menyebutnya ada. Nah itu perdebatan. Misalnya kita posisikan Tuhan itu ada. Tapi sampai sekarang orang tidak pernah lihat Tuhan kan? Tapi dia ada. Adanya itu di mana? Kalau dalam agama kan seringkali saya tidak tahu kalau di Islam itu melarang memikirkan zat Tuhan itu kan dilarang. Tapi ilmu kalam itu memikirkan itu. Nah makanya di tradisi Islam itu juga banyak orang mengharamkan filsafat. Karena dianggap memikirkan zat Tuhan. Tapi sebetulnya tidak juga. Mereka berusaha untuk bagaimana Tuhan itu sebagai satu realitas yang berbeda dengan realitas yang lain. Nah kalau kita lihat tabel ini yang kiri itu eksistensi bukan properti pernyataan bahwa X eksis dan Y tidak eksis bukanlah berarti X dan Y memiliki properti eksistensi melainkan eksistensi sebagai primary mode of being yang mengimplikasikan adanya komitmen ontologis atas X dan Y. Jadi eksistensi dengan objek itu satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Tidak ada objek yang ada tapi tidak eksis. Itu yang kiri ya. Itu biasa fregel, russel itu. kalau kalian lihat perdebatan russel dengan gurunya Alexis Maino dengan Brentano gitu ya. Russell itu mengatakan bahwa properti itu eksistensi itu bukan properti. Dia satu kesatuan dengan objek. Tapi kalau kita lihat yang kanan eksistensi sebagai properti atau predikat eksistensi adalah properti dan dengan demikian dapat dibedakan atau dipisahkan dari objek. Jadi ada objek yang tidak punya properti eksis tapi dia tetap ada. Secara ontik itu dia ada. Contohnya unicorn. Tidak mungkin dia eksis kan? Tapi tetap dia sebagai objek. Karena kalau kata Searle mengatakan bahwa setiap kita berpikir mau berpikir tentang apapun itu mengandaikan berpikir itu pasti mengarah pada satu hal. Tidak mungkin ada orang memikirkan sesuatu tapi tidak ada yang dipikirkan. Meskipun kalau kamu itu ngelamun pasti ada. Kecuali kalau dia sedang tidak berfungsi otaknya tidak sadar. Makanya selalu mengarah pada merepresentasikan sesuatu dan tentang apa. Itu pasti. Jadi kalau saya memikirkan makanya kalau kata Anselmus itu kan Tuhan itu meskipun orang atis mengatakan Tuhan tidak ada pasti dia memikirkan dulu Tuhan itu. Apa itu dia ada. Nah itu kalau yang kanan eksistensi tidak mendikte satu objek komitmen antologis tidak ditentukan oleh status eksistensi. Jadi eksistensi itu ditaruh dalam kurung dan meskipun ada objek tanpa eksistensi dia tetap disebut sebagai objek. Tokoh-tokohnya itu menong wine terus menongian lainnya seperti Graham Ries Francesco Berto Dilsacchi dan lain sebagainya. Pertanyaan yang penting untuk diajukan terkait dengan problem eksistensi ini apakah eksistensi adalah properti yang melekat pada individual? Jika benar apakah ada individual yang tidak memiliki properti eksistensi? Nah itu sudah saya sebut tadi ya. Ada. Individual yang tidak punya properti eksistensi adalah round square rintun. Dia itu tetap objek karena ada sifat di situ kan. Persegi tiga bundar persegi bundar itu terdiri kepersegian dan kebundaran. Nah jadi itu tetap bisa kita sebut sebagai yang ada. Nah ini problem eksensi. Kemudian problem kategori objek yang membuat orang berdebat antara teis dengan ateis yang ketiga itu adalah problem kategori objek. orang itu mengkategorikan antara ada dan tidak ada. Apakah ada diantara yang ada dan yang tidak ada? Nah itu kemudian orang mulai bertanya. Kan terlalu ketat kan? Tidak mungkin satu hal itu eksis sekaligus tidak eksis. Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan itu disebut eksis sekaligus tidak eksis. Harus kita pilih salah satu. Nah makanya di sini kategori objek itu terkesan terlalu kaku jadi kalau enggak eksis ya harus eksis. Harus tidak eksis. Tidak bisa dalam waktu yang bersamaan itu sekaligus eksis dan tidak eksis. Makanya di sini ada namanya konkretisme itu prinsip yang kuat bahwa everything is konkret suatu hal itu disebut eksis kalau dia konkret. Contohnya misalnya menempati duang dan waktu. Kalau saya tanya misalnya apakah warna kuning itu eksis? Apakah warna kuning itu eksis? Ada yang mau mencoba menjawab? Kita punya bayangan tentang warna kuning. Kira-kira gimana? Kita punya bayangan tentang satu meter. Ada yang pernah melihat satu meter enggak? Satu meter. Ada yang pernah melihat kecil, satu hal yang kecil. Kita enggak bisa melihat kualitas kecil kalau enggak ada benda yang menunjukkan bahwa itu kecil. Enggak mungkin. Warna kuning, kita punya ide tentang kuning. Tapi kalau enggak ada di dunia ini yang berwarna kuning, konsep kita warna kuning itu enggak mungkin kita pahami. Itu namanya prinsip individuasi. Jadi yang konkretisme ini dia hanya menerima objek yang konkret. Yang seperti Tuhan, malaikat, itu enggak konkret katanya. Maka dari itu dianggap tidak ada. Naturalisme, everything in the world is natural. Mereka hanya menerima yang natural saja. Di luar alam ini, di luar alam natural itu tidak ada apapun. Kalau naturalisme seperti itu. jadi dia hanya menerima realitas yang natural. Dunia yang bisa kita cap secara empiris, bisa kita alami. Itu yang mereka terima. Fisikalisme, everything is physical, mereka menerima bahwa di luar yang fisik itu enggak ada apa-apa. Manusia itu enggak punya ruh. Kalau fisikalisme ini. Jadi kesadaran manusia itu terletak di dalam satu materi. Jadi kesadaran itu tidak berada di luar materi. Jika materi itu rusak, maka kesadaran itu hilang. Atau misalnya kalau orang-orang yang naturalis, orang mati, itu kehabisan energi tubuhnya. Energinya itu berpindah ke alam. Nah, dia kehabisan energi, maka tubuhnya yang berupa fisik itu enggak bisa bergerak lagi. Bukan ruh itu, tapi perpindahan energi saja itu yang naturalisme sama fisikalisme. Nah, makanya pertanyaan tadi, jika di antara yang eksis dan tidak eksis itu ada suatu hal, apakah itu? Nah, itu nanti kita pending dulu. Problem yang ketiga adalah keberatan atas semantik ketuhanan, jadi makna ini. Semantik itu artinya apa? Makna. Orang yang bertuhan itu punya pernyataan, kan? Apa yang membedakan kitab susi dengan karya fiksi? Apa yang membedakan? Coba. Coba, Mas, yang depan. Apa yang membedakan kitab suci dengan karya fiksi? Novel, gitu kan? Atau kalau kamu tahu novelnya Harry Potter itu kan tebel banget. Melebihi Quran, melebihi Bible itu tebelnya. Apa yang membedakan kitab suci dengan karya fiksi? itu kan berarti menurut saya, itu dari apa yang tekan kitab suci nya, itu ada kota-kota kota-kota. Memang betul ada di kota Mabel, ada terus dikirani, dikirani, terus ada dikirani, 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 itu kan berarti artinya bahwa itu berasakan dari kisah nyata. Terus dari kandungan-kandungan yang sama ada Nabi-Nabi. Nabi-Nabi itu kalau dikirani ada sejarahnya, di musim Yerusalem itu dikirani, Nabi-Nabi itu ada. Jadi kalau menurut saya jelas bahwa kalau dikirani itu ada bukti bukti sejarahnya yang bisa kita lihat dan kalau berdasarkan dari karangan cerita manusia sendiri maksud dari pemikiran yang belum ada sebenarnya di bukti bukti itu mereka karangan sendiri dituliskan atau di bukti dituangkan dalam bukti karya dikirani. Kalau warna-warni itu jelas ada makhluk-makhluk terkandung, terus ada bukti sejarahnya, jadi kita bisa melihat dan kalau kita lihat dari kandung-kandungan ayatnya itu terlalu pandangan kehidupan kita bahan tentang kemiskinan, pengerintaan itu bisa dikerasakan dan bisa dikirani sebagai berorongan itu. Beda kayak karang fiksi, nggak ada kayak tegolongan itu, nggak ada itu kayak kreatifitas manusia bebas kita mau buat karya dalam bukti apa, tema apa, kalau kitab itu bisa kita jadikan sebagai pergalaan hidup dan juga untuk mengatur kasih bapak kasih close dulu yang paling mendasar perbedaan antara yang fiksi dengan fiksi dengan kitab suci itu. Kalau audiens, sama nggak sikap pembacanya? Membacai kitab suci sebagai seorang believer dengan orang yang baca kitab suci yang sama, tapi dia sebagai orang men-believer. Silahkan. Silahkan. terima kasih. Terima kasih. Berikan dulu napa. Ini boleh nantuk ya. Oke, ini terkait berbedaan orang yang sikip orang sikip ya. Kalau ada satu kitab suci kan, yang baca itu orang yang yakin sama kitab suci itu dengan orang yang sikip ya. Kalau orang yang sikip berbedaan mereka seperti yang sikip yang sikip itu akan diterapkan dalam program yang sikip dan berjalan seperti ini. Ini bisa dipakai selama orang yang sikip yang sikip itu yang sikip itu. atau sebagai opsi untuk 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 yang tapi mungkin mungkin menjadi opsi dan kasih apakah kemudian misalnya 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 orang yang beranggap Kristen baca Quran orang yang beranggap Islam nah si kami sama ga apa yang mengenakan ini jadi apa yang mengenakan ya Terima kasih. 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 Dan maknanya itu sama sekali tidak mewakili realitas yang dinyatakan. Misalnya, pernyataan saya yang pertama, di langit ada matahari. Bukan lirik gini. Di langit ada matahari. Matahari. Matahari itu sebagai term. Dia bermakna sebagai satu nomenklatur bagi benda yang bernama matahari. Kenapa dikatakan dia bermakna pernyataan bahwa di langit ada matahari? Karena memang ada yang dirujuk. Coba saya mengatakan bahwa tadi pagi, saya terlambat karena sedang melerai perkelahian antara Zeus dengan Poseidon misalnya. Nah, pernyataan saya itu meaningless dikatakan. Kenapa? Karena yang saya nyatakan itu objeknya fiksional. Nah, nggak mungkin saya pagi tadi terlambat karena melerai Zeus sama Poseidon berantem. Nah, dia meaningless. Nah, yang menjadi permasalahannya di dalam kita beragama, kita berhadapan dengan hal-hal semacam itu. Di luar yang natural dan di luar yang fisikal. Jadi, disitulah iman itu diuji. Makanya kalau kata orang belajar filsafat itu bikin orang jadi ate, sebetulnya agak keliru. Justru ketika Anda memperdalami natural science, akan semakin bisa mengharap pada ateisme. Tapi mendalami secara radikal, bukan hanya sebatas fungsional mempelajari fisika, tapi yang dipelajari itu misalnya fisika praktisnya. Coba mereka mempelajari mekanika kuantum, fisika kuantum, mempelajari tentang kosmologi, tentang alam semesta, bacaannya Carl Sagan, Stephen Hawking. Terus tertarik sama evolusionisme, bacaannya Richard Dawkins. Orang-orang ateis-ateis itu. Pasti akan lambat lewat akan merontok gimannya. Karena sejak awal saya katakan di kelas ini, bahwa perbedaan antara orang yang bertuhan sama yang tidak bertuhan, itu cara dia memahami dunia saja. Kalau orang yang bertuhan, dibalik yang natural itu ada sesuatu. Ada yang menggerakkan, ada yang menciptakan. Tapi kalau orang-orang yang tidak bertuhan, tidak percaya adanya Tuhan, entah itu Dewa, Tuhan, Malaikat, dan sejenisnya, maka dia berhenti pada alam semesta saja. Dia nggak mau cari tahu apa yang ada sebelum alam semesta, siapa penciptanya. Jadi dia berhenti di alam semesta itu saja. Nah, makanya di problem yang ketiga ini, itu naturalisme dan konkretisme itu yang kuat di sini. Kalau kita lihat yang naturalisme, pernyataan itu disebut bermakna, jika dan hanya jika dia merujuk suatu hal yang konkret, yang ada di dalam realitas natural. Contohnya misalnya, nggak mungkin kita mengatakan bahwa Tuhan itu misalnya eksis. Karena di realitas natural itu tidak ada dia. Secara konkret juga tidak ada. Maka orang-orang yang non-believer ini, yang ateis misalnya, itu mereka berpatokan pada naturalisme dan konkretisme. Ini kalau saya ambil secara garis besarnya ya, orang ateis itu pasti dia naturalis sekaligus juga konkretis. Entah, tapi ini dalam artian ateisme yang proper ya. Kalau ateisme yang seperti pas kita bahas problem of evil kemarin, banyak orang jadi ateis karena kismin terus, menderita terus. Nah, makanya problem penderitaan, problem kejahatan, atau problem of evil, itu menjadi alasan yang paling umum orang untuk meninggalkan keyakinannya. Entah itu dia meninggalkan atau berpindah agama. Jadi, kalau orang ateis itu kan ada gradasinya. Ada ateis yang proper, sama ada yang mediocre. Yang mediocre itu yang mengaku-mengaku ateis. Baru masuk kelihatan semesta satu sudah mengaku ateis. Sudah mengklaim bahwa ada temannya ke gereja, temannya sholat, diketawa-ketawain misalnya. Padahal kalau dia ajak duduk tentang perdebatan ontologis ketuhanan, ditanya tentang perdebatan semantik intensional, tidak tahu. Nantinya ketika orang bisa mengargumentasikan meskipun dia itu ateis, kalau dia bisa mengargumentasikan dengan bagus, pasti dia akan mengarah ke respect. Artinya, yaudah kalau dia tidak percaya Tuhan, orang percaya. Tapi kan banyak yang muncul itu menertawakan orang yang bertuhan. Sebaliknya juga orang bertuhan menertawakan yang ateis. Nah, itu yang setelah ambil kelas ini, setidaknya respect. Kalau ada teman yang ateis, ya respect. Ada yang teis, ya respect. Empat. Nah, ini problem dialog teisme-ateisme yang tadi sudah saya singgung itu. Jadi, perdebatan teisme sama ateisme yang sekarang, itu pada umumnya didominasi oleh perdebatan reduksionis, cenderung teologis. Contoh misalnya, perdebatan Zakir Naik dan para ateis-ateis. jadi sesungguhnya tidak menjawab apapun di situ. Meskipun nanti misalnya orang ateis itu yang dijawab oleh Zakir Naik itu menjadi bertuhan. Ya itu karena faktor psikologis. Artinya, kalau kalian cek, argumentasinya itu pasti teologi sentris. Pasti teologi sentris. Dan pasti larinya ke kreasionis. Kalau Zakir Naik misalnya dia menjawab satu hal dari seorang yang ateis, tanda-tanda kutip, pasti jawabannya itu tidak mungkin naturalis. Pak Zakir Naiknya. Pasti supranaturalis. Misalnya ada orang menanyakan tentang dunia ini pasti ada yang menciptakan. Saya tidak percaya itu katanya ateis. Kenapa? Karena si penyebab dari adanya dunia ini tidak nampak. Satu hal itu bisa ada, bisa diciptakan oleh hal yang sejenis dengan dia. Misalnya, kenapa saya mengatakan ada HP? Ya, dia pasti ada kausa materialisnya. Tidak mungkin HP ini ada karena satu hal yang bukan material. Yang menyebabkan dia ada. Kalau ada satu hal yang material, pasti penyebab dia ada adalah hal yang material juga. Tidak mungkin ada kursi kalau dia tidak disebabkan oleh kayu, ada benda-benda. Sehingga dia menjadi kursi. Ada besi. Sehingga penyebab kursi itu ada adalah penyebab material. Bukan penyebab imaterial. Bukan penciptaan. Pasti kalau hal semacam itu dijawab oleh Pak Zakir Naik, pasti tidak jauh-jauh dari kreasyonisme. Kemudian diperkuat oleh ayat-ayat. Ditambahkan dengan logika sedikit. Jadi itu yang saya sebut sebagai problem dialog yang teologi sentris. Jadi model debatnya itu teolog versus anti-teologi. Jadi tidak ada respect di situ. Tidak ada respect. Jadi semacam misalnya debat pusir. Perdebatan itu kan dialog, itu kan untuk menghasilkan satu kesepahaman. Kalau kata Habermas itu yang bikin orang cerai, bikin orang hutus sama pacar, bikin perang, perang dunia 1, 2, mungkin 3, itu karena ketidaksepahaman. Tidak lancar komunikasi. Benar juga kan? Kenapa ada orang cerai coba? Karena diam-diaman. Kenapa ada orang yang menjadi ateis misalnya? Ya mungkin karena dia tidak begitu banyak membaca hazanah agamanya. kenapa orang misalnya berperang? Karena tidak ada komunikasi di situ. Tidak saling paham, muncul prasangka, berantem. Nah itu yang terjadi. Perdebatan teis sama ateis ini terlalu teologi sentris. Jadi dijawabnya pakai kitab suci. Sehingga perdebatan yang seharusnya itu bergulir pada dialog kritis konstruktif di level metodis seperti perdebatan analitik tentang status-atologis objek semantik dan status kebenaran semantik. Untuk teman-teman yang BKM santai aja ya. Jadi intinya itu tentang pernyataan. Kalau di linguistik, di FEB itu dipelajari ya tentang semantik. Kenapa makna itu terbentuk? Karena makna itu dibentuk karena memang merujuk pada hal yang konkret. Sehingga dia dikatakan bermakna. Nah sekarang kita beralih ke agnostik. Agnostisism. Sama nggak agnostik dengan ateis? Ateis itu sama agnostisisme sama nggak? Masa? Tuan-Mas, sama nggak? Agnostik sama orang Ateis itu sama nggak? Yang tidak mau tahu yang tidak mau tahu. Terima kasih. 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 Kalau kita lihat di layar, agnostik itu dibagi-bagi dua, tapi bisa dibagi-bagi lagi. Ada yang strong agnostik sama weak agnostik. Ada yang mengatakan progressive agnostik sama passive agnostik. Kalau yang strong agnostik, dia mengatakan bahwa saya tidak mungkin bisa membangun pengetahuan tentang Tuhan. Tidak mungkin bisa. Karena kita tidak punya instrumen untuk menjangkau realitas itu. Kalau yang weak agnostik, dia mengatakan bahwa, oke, sementara ini saya ragu. Sementara ini saya tidak bisa tahu tentang Tuhan. Tapi, next time, kalau ada instrumen sains misalnya, ya, yang menjelaskan atau membuktikan bahwa Tuhan itu ada, ya, bisa tahu kita. Tapi sejauh ini saya tidak punya instrumen untuk membangun pengetahuan itu. Tapi, yang tadi katanya lebih dekat ke TIS, nah, sebetulnya itu yang benar, ya. Dia lebih closer to TIS. Dalam hal, kalau menurut saya, kalian boleh berbeda pendapat, ya. Kalau menurut saya dia lebih dekat dengan TIS. Tapi, dalam konteks yang ini. Nah, makanya, kalau secara umum, agnostik semua itu kan dia tetap punya komitmen ontologis. Tetap punya dia keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Tapi, selesai di situ. Dia enggak mencari tahu adanya seperti apa, ya, Tuhan itu bagaimana, punya sifat apa, ya. Nah, jadi, dia enggak mau cari tahu. Dia cukup punya komitmen ontologis. Setelah itu, kelar. Tapi, kalau yang kuat, benar-benar dia enggak mau cari tahu di situ. Nah, kalau kita lihat di sini, agnostik versus ateis. Kalau agnostik itu, a person who neither believes, nor disbelief in a higher power. Jadi, dia enggak bisa kita sebut. Kenapa? Kenapa? Jadi, kalau agnostik itu dia punya steady point. Bahwa, dia ada sikapnya. Kalau itu kan mungkin orang yang gak dari selalu, kembangannya saja. Nah, itu, ya, mungkin bisa dikategorikan ke WIP. Tapi, kalau misalnya ada orang yang terdiri yang bisa ramahkan, atau penggandainya, dia itu yang penting per Tuhan, tapi tak beragama. Jadi, kan bisa. Per Tuhan tapi tak beragama. Itu hal yang berbeda. Agama dengan per Tuhan itu hal yang berbeda. Orang per Tuhan itu bisa tak beragama, tapi orang beragama. Itu dalam kita yang terdiri. Karena dalam agama itu pasti ada sistem mobil ini, ya. Ada Tuhan yang diadiri-adiri. Tapi orang per Tuhan tanpa Adam itu pasti bergurungan. Karena agama itu sifat-sifat jurnal. Nah, kalau tadi pertanyaannya, dia itu bisa dong mimpinan dia agresi, atau enggak dia, bikin orang diadiri, dia berlama, gak tertahu gitu ya. Gak bisa terdiri-lamakan. Harus kita tahu dulu, orang yang itu, dia punya sikap gak terhadap mengetahuan yang ini. Karena dia misalnya belajar bukuan, apa-apa, diskip semuanya, karena dia akan bahwa mengetahuan itu gak mungkin. Nah, mungkin ada pengetahuan dalam kegiatan itu. Kalau dalam kegiatan itu, namanya misalnya agama budaya. Ada beberapa kandangan, kalau di Indonesia itu, di STF itu, budaya sebagainya, budaya sebagainya. Kenapa? Karena lompat ya, dari pemerintahologis, dan kelompat ya, yang gratis. Dia gak mengalah sepertaruh manis. Seperti apa. Ini kan misalnya, di agama-agama kan dilahas. Bahkan dalam kitab sunci itu, surat-satitas, sebagainya. Lalu dalam Bible dijelaskan manis. Seperti apa. Bahkan ada perkataan saya, dalam sepertinya malam itu, bukan dulu, gak mau apa-apa. Ada tangan Tuhan, atau wajah Tuhan, untuk Bali, bisa berkongkut. Tapi kalau di situ juga. Oke. Kita akan di sini, agronusnya persisatis. Kalau agronusnya ini, kalau kita mencari di sini, dia itu gak, gak meyakini maupun gak, tidak meyakini. Jadi dia itu, kalau kita sebut ini, beliefs, at least believe, itu kan persoalan-perolekabuan. orang-orang yang harus ikut, dia enggak, enggak, enggak sekali, ada dua hal itu. Yakin, atau tidak yakin, mereka tidak mau menjawabnya. Karena, kalau kita sudah di, kasih saat pertanyaan, apakah kamu yakin, apakah kamu tidak yakin, itu adalah pertanyaan ekstremika. Pertanyaan tentang, tahu atau tidak tahu. Kalau orang-orang yang harus ikut, dia enggak masuk di situ. Kalau orang Atheist, a person who doesn't believe in any God or either hope. Jadi, dia sudah di atas itu. Bahwa, komitronan ekstreminya, menunjukkan bahwa, dia cari tahu, bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia cari tahu, bahwa Tuhan itu ada. Kalau orang-orang itu. Tapi, tapi, ada juga yang namanya, kira-kira Atheist, sama kira-kira Atheist. Karena, seperti apa, nanti kita sebut. Jadi, orang Atheist itu juga ada yang agnostik. Tapi, sering dibahasakan sebagai, weak Atheism. Contohnya, misalnya, dia sementara ini Atheist, karena belum ada, instrumen yang membuktikan, bahwa Tuhan itu ada. Suatu ketika, jika sains bisa membuktikan, Tuhan ada, saya bisa yakin. Itu namanya, weak Atheist. Atau bisa disebut sebagai, agnostik Atheist. Tapi kalau agnostik Atheist, itu dia cari tahu, bahwa Tuhan itu enggak ada. Dia bangun, dia cari bukti-bukti, yang membuktikan bahwa, Tuhan itu enggak ada. Itu namanya agnostik. Atheist. Ini pertanyaan kedua, agnostik itu sama enggak sama fiksionalis? Nah, ini, hal lanjutan ya. Nanti kalau teman-teman, habis kelas ini, tertarik di, kalau di filsafat itu, untuk teman-teman, MBKM, ada, konsentrasi lagi. ada R&B, religion, religion dan budaya. Biasanya itu ngangkat skripsi tentang, mistisisme, tentang kasawuf, tentang, filsafat ketuhanan, teologi pembebasan, filsafat agama, sosiologi agama, mungkin psikologi agama. Nah, kalau agnostik itu, bisa disamakan enggak dengan fiksionalis? Nah, fiksionalis itu, dia unik. dia tidak punya komitmen ontologis, tapi punya sikap epistemik. Kalau agnostik, kebalikannya, dia punya komitmen ontologis, tapi tidak punya sikap epistemik. Nah, saya sederhanakan, kalau agnostik itu, dia punya komitmen atas keberadaan Tuhan, tapi tidak punya kemauan, tidak punya satu motif untuk mencari tahu Tuhan itu ada atau enggak. Kalau fiksionalis, dia enggak punya komitmen atas keberadaan Tuhan, atau objek-objek yang fiksional, tapi dia mengambil sikap, yang sikap ini, sikap epistemik. Contohnya misalnya, pernyataan tentang unicorn itu tetap bermakna, meskipun tidak nyata, dia tidak eksis. Kenapa dia bermakna? Karena ada pengaruhnya dalam pengetahuan kita. Bahwa kita misalnya, orang-orang yang atas itu, tahu di ruang gelap, dia tetap takut. Takut sama kuntilanak misalnya. Orang atas kok takut sama kuntilanak? Kok takut sama pocong? Seharusnya enggak takut dong ya. Karena dia enggak percaya bahwa di luar yang natural itu ada sesuatu. Sementara pocong, tulis dan sebagainya itu kan di luar yang natural. Tapi ternyata orang-orang atas itu juga takut. Kenapa takut? Karena dia punya sikap epistemik terhadap hal-hal yang gelap, yang tidak diketahui. Ya wajar dia takut. Kenapa terus kamu takut sama pocong? Ya karena ada film tentang pocong. Itu fiksi semua. Tapi dia tetap berpengaruh dalam pengetahuan kita. Makanya saya punya seorang yang ateis, seorang teman yang ateis, saya tanya, apa kamu takut? Takut enggak kamu semalam tidur di ruangan itu? Dia takut. Padahal dia ateis tapi takut gitu kan. Seharusnya enggak takut gitu. Nah menurut dia, dia takut itu karena ada film tentang andu gitu kan. Sikis takutnya gitu. Jadi kalau orang agnostik nonton di bioskop, sama orang fiksionalis, nonton film horror, dua-duanya sama-sama takut nih ya. Nonton film Conjuring, sama-sama takut. Tapi sikapnya itu beda-beda. Orang agnostik melihat jin dan sebagainya itu, yakin saya ada makhluk halus itu. Tapi enggak mungkin kita bisa tahu bagaimana persisnya. Nah kalau orang fiksionalis nonton itu, wah seru ini. Tapi enggak ada itu. Cuma serunya itu dibuat-buat sama pikiran, kesadaran kita aja. Tapi tetap dia sebagai satu hal yang menarik gitu. Objek itu gitu. Itu fiksionalis ya. Nah kalau dalam agnostik ini, ada beberapa keyword yang penting untuk teman-teman semua ingat ya. Yang pertama mereka skeptis, ragu terhadap semua pernyataan bahwa Tuhan itu seperti ini, seperti A sampai Z gitu ya. Dia selalu skeptis. Makanya mereka itu menolak absolute certainty. Tidak mungkin ada orang menyingkap tabir realitas itu 100%. Tidak mungkin ada. Sementara kalau kita lihat dalam agama-agama, setiap agama itu pasti pede ya. Merasa paling benar menjelaskan tentang dunia. Tentang after world. Tentang dunia setelah kita mati. Pasti itu. Itu ciri khas dari agama. Pasti dia memonopoli kebenaran. Pasti itu. Meskipun ada ekselesi yang menulas halus dalam konsili Fatikan yang keberapa, itu dalam Katolik menyebut bahwa oke di luar gereja itu ada keselamatan, tapi itu ada perdebatan juga kan. Jadi meskipun ada banyak jalan menuju Roma, atau meskipun ada banyak jalan menuju kejayaan, jalan dari sini lurus ke situ yang paling efisien. Masa kejayaan lewat kasihan dulu kan? Bisa. Bisa semaput. Itu maksudnya. Jadi pasti ada kadar bahwa oke banyak jalan, tapi ini yang paling bagus monggo. Pasti ada itu. Orang-orang agnostik itu mereka jengah dengan hal itu. Jadi oke, pokoknya aku percaya Tuhan, tapi ya tidak ikut-ikutanlah perdebatan epistemik antara agama itu yang mana yang paling benar. Ada di luar klasifikasi teis dan ateisme. Nah orang agnostik ini, dia sebetulnya bisa disebut sebagai in between teis dan ateis. Makanya ada yang mengatakan dia lebih dekat ke ateis, ada yang mengatakan lebih dekat ke teis. Jadi dia itu di antara teis dan ateis. Kemudian keberagamannya, ada banyak macam agnostik itu tergantung pada bagaimana mereka memahami ketidakpastian itu. Kadar skeptisismenya. Semakin dia skeptis, semakin dia meyakini bahwa yang miscaya itu adalah ketidakpastian, semakin strong dia agnostiknya. Tapi dia kalau semakin rendah kadar skeptisnya, dia akan menjadi weak agnostik. Secara etis biasanya relatifis dan sepuluhnya. Jelas itu ya. Jadi dia melihat moralitas itu lebih baik dibangun secara konsensus daripada ditarik dari kitab suci. Karena yang real itu adalah apa yang kita alami di masyarakat. Jadi kalau kita mau menentukan aturan main, itu ya harus berdasarkan evidence yang ada di masyarakat. Tidak bisa kita menghukumi satu hal itu boleh dan tidak boleh dilakukan dengan cara menarik dari kitab suci. harus disesuaikan dengan kondisi realitas di situ. Nah makanya kalau kasus-kasus LGBTQ dan sebagainya itu, kalau orang agnostik, dia cenderung tidak menganggap itu sebagai satu hal yang penting. Karena apa? Karena mau dia LGBTQ, mau dia apa, yang penting dia nggak mengganggu orang lain. Yang penting dia nggak membuat kerusakan. Aman. Dia diperbolehkan. Itu bersifat sekuler. Dan orang-orang agnostik ini dia bisa koeksis bersamaan dengan keyakinan agama. Artinya apa? Orang-orang yang bertuhan itu dia bisa menjadi agnostik. Itu maksudnya di sini. Jadi kalau ada orang bertuhan, dia mengambil sikap agnostik, bukan berarti dia menjadi orang yang ateis. Karena apa? Karena dia tetap punya komitmen ontologis itu. Nah sekarang kita pindah ke ateisme. Ateisme klasik sama New Atheism. Itu pembagian yang sekarang. Kalau Atheisme klasik itu dia fokus pada membantah bahwa Tuhan itu tidak ada secara sesatnya. Tapi kalau New Atheism, dia lebih analitis. Dia lebih fokus pada bagaimana implikasi dari orang yang beragama. Muncul teroris misalnya. muncul orang-orang yang populisme yang memepi buta, tidak demokratis, misalnya kayak penolakan Ahok dulu. Jadi orang-orang New Atheism itu seperti Sam Harris. Dia fokus pada hal-hal yang bersifat politik. Seperti kasus 9-11. Tahun 2000 berapa itu mungkin. Kalian mungkin baru lahir. Di New York. Pas WTC itu dibom. Sama Al-Qaeda katanya. Sama Osama Bin Laden itu. Nah, New Atheism itu lebih hal-hal yang lebih progresif. Jadi dia enggak lagi berdebat membuka skriptur, membuka Bible, dia lari ke sains biasanya. Kalau yang New Atheism ini. Kemudian di sini kita bisa bagi, ada Skeptical Atheism, ada Absolute Atheism. Skeptical Atheism ini juga disebut sebagai Weak Atheism. Absolute Atheism ini disebut sebagai Strong Atheism. Kenapa disebut sebagai Skeptical Atheism? Dia disebut juga sebagai Agnostic Atheism. Kenapa? Contohnya kayak gini. Kayak Richard Dawkins, itu dia sebetulnya Skeptical Atheism. Beda dengan kawannya yang namanya Christopher Hitchens sama Sam Harris itu. Atau Lawrence Krauss kalau tidak salah. Kalau Richard Dawkins, dia sebetulnya Skeptical Atheism. Artinya apa? Sementara ini, dia tidak yakin, dia sebagai Atheist karena apa? Tidak ada instrumen sains yang bisa menjelaskan Tuhan itu ada. Tapi suatu ketika, jika sains itu bisa menjelaskan bahwa Tuhan itu ada, tidak menutup kemungkinan aku akan bertuhan. Dawkins, kalau menurut saya, dia tergolong Skeptical Atheism. Kalau Absolute Atheism, itu yang anti-theist itu. Kayak Sam Harris, Christopher Hitchens. Hitchens itu meninggalnya karena matinya itu karena kanker ya. Tapi sebelum pas dia keskarat itu, dia bilang, kan fansnya banyak di seluruh dunia yang baca karyanya. Please, jangan berdoa untuk aku. Karena kalau kamu berdoa untuk aku, itu sama saja kamu mendisrespect, disrespecting me. Jadi, pengikutnya dilarang berdoa, mendoakan dia. Karena dengan kita berdoa itu, pasti kita mentransendensikan doa kita kan? Melampaui yang natural. Nah, itu disebut sebagai Absolute Atheism. Jadi, dia benar-benar gnostik, dia cari tahu bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia yakin betul. Nah, kalau secara definisi, tentu ya, paling gampangnya ya, orang Atheis itu yang menolak adanya Tuhan. Atheis gitu ya. Maknanya pun polisemi. Ada banyak macam makna. Atheis itu. Makanya, kita beda-bedakan tadi kan, ada yang strong, ada yang weak, ada yang skeptical, ada yang absolute. Dominan dengan kausa materialis dan prinsip konkretisme yang kuat. Seperti tadi, HP ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada penyebab material yang sejenis dengan dia. Tidak mungkin suatu hal yang material diadakan oleh hal yang bersifat imaterial. Itu keyakinannya ya. Nah, mungkin. Kalau ada suatu hal yang material, pasti penyebabnya adalah yang material juga. Makanya kalau dalam orang beragama kan, material itu disebabkan oleh yang imaterial, yaitu Tuhan. Itu mereka tolak. Kemudian, seorang Atheis tidak punya komitmen ontologis atas eksisensi Tuhan. Dia punya komitmen ontologis atas ketiadaan Tuhan. Mereka komitmen, mereka komit bahwa Tuhan tidak ada, itu secara ontologis, sehingga pengetahuan tentangnya bersifat fiksional, bahkan meaningless. Itu kata kuncinya. Jadi karena tidak punya komitmen ontologis, maka semua pernyataan kita tentang Tuhan, itu tidak merujuk pada apapun. Sehingga dia bersifat fiksional. Makanya kalau kata orang-orang Atheis itu, orang-orang bertuhan itu sama aja seperti ketika mereka menyatakan tentang Spongebob, Squidboot. Sama-sama enggak nyata. Sehingga maknanya itu fiksional. Kemudian di dalam filsafat agama, istilah Atheisme biasanya digunakan untuk merujuk proposisi bahwa Tuhan tidak eksis. Dalam filsafat agama ya. Proposisinya adalah bahwa tidak ada Tuhan, Dewa, atau sejenisnya. Sederhananya argumentasi Atheisme mengandung konsekuensi ontologis. Konsekuensinya itu seperti apa ya? Tentang ada atau tidak adanya Tuhan itu. Itu disebut sebagai metaphysical sense of the new. Ini tokoh agnostik ya. Tapi disebut juga fiksionalis. Nanti kalian kalau tertarik membaca agnostisisme, baca bukunya Robin Lee Poinderville, judulnya itu Agnostisisme. Itu bagus ya. Jadi si Poinderville ini, kalau kalian buka YouTube itu juga ada dosen. Mungkin diajar metafisika sama Mas Rizal Tulukmi ya. Diajar nggak? Nah sebagian. Nah Mas Rizal itu pernah bahas Robin Lee Poinderville. Status kebenaran agama menurut pandangan fiksionalisme. Nah menurut fiksionalisme, orang nggak bertuhan itu, itu bisa ke gereja dan nangis-nangis di sana. Dia nggak, orang-orang itu bisa menghayati tentang Jesus, tentang Allah, tentang Nabi Muhammad. Tidak perlu punya komitmen ontologis dulu. Dia boleh, orang-orang yang nggak bertuhan itu bisa ke gereja, bisa nangis-nangis di sana. Karena apa? Karena yang dimainkan di tempat rumah ibadah itu, itu proyeksi atau refleksi dari pengalaman subjektif kita. Contohnya tentang kesedihan. Orang nggak diajarin agama pun pasti tahu sedih itu rasanya seperti apa. Pasti tahu miskin itu lebih enak kaya daripada miskin. Lebih enak sehat daripada sakit. Tanpa agama mengajarkan itu. Karena itu bersifat alamnya. Orang nggak perlu diajarin sama agama apapun, bahwa hidup yang enak itu ya yang membahagiakan dia. Ada nggak orang yang menjalani hidup yang tidak bahagia, tapi dia menikmatinya? Pasti makanya dalam etika itu kan, apa namanya? Ada yang ingat? Etika yang mengutamakan kebahagiaan? Euda monisme ya? Kalau tidak salah ya, silahkan nanti kalian cari tahu lagi. Bahwa the highest good is happiness. Nah, kalau kata Robin Lipoidovin, seperti itu. Orang-orang yang hatis itu bisa ke gereja dan nangis-nangis. Untuk nangis-nangis tidak perlu komitmen ontologis dulu. Tidak butuh komitmen ontologis untuk bisa nangis-nangis di gereja ya, di masjid. Karena natural aja di situ. Yang dibahas sama pendeta, sama ustadz itu kan, kalau orang-orang pas SMA dulu, ada ISQ itu kalian pernah nggak? Yang nangis-nangis, coba bayangkan, coba bayangkan. Mau orang ateis pun bisa nangis di situ. Karena apa? Karena relate dengan kehidupan. Itu empiris. Itu kalau katanya Robin Lipoidovin. An ateis adalah orang yang menolak eksistensi personal, kreator dunia, tidak hanya menolak kepada orang yang hanya hidupnya tanpa menolak kemampuan yang begitu. Jadi ateis ini, dia menolak eksistensi personal Tuhan, menolak yang transcendental itu, tapi itu tidak sama dengan mereka sama sekali menolak pernyataan apapun tentang itu. Makanya si Poidovin ini disebut sebagai nabinya orang-orang yang mau menikmati fasilitas agama tanpa bertuhan. Ini si Robin Lipoidovin. Kalau Schellenberg, ini dia masuk ke dalam strong ateism. Dia bukan skeptical ateism, tapi absolute ateis. Dia punya buku yang banyak, judulnya itu progressive ateism. The God debate. In philosophy, the ateist is not just someone who doesn't accept ateism, but more strongly someone who oppose it. Kalau kata Schellenberg, orang ateis itu seharusnya progressive. Dia tidak hanya pasif menolak adanya Tuhan, tapi melawan orang-orang yang bertuhan itu. The denial of theism, the claim that there is no God. Ini J.L. Schellenberg. Ateism atas nama sains, itu ada banyak ya. Ini kita singkat-singkat saja, karena tadi sudah kita singgung juga ya. Kausa natural itu yang terpenting, menolak misteri ya. Jadi mereka menolak miracle, menolak mujizat, dsb. Cerita-cerita di dalam kitab suci yang tidak masuk akal itu mereka tolak. Kalau secara kosmologis, season tertutup. Naturalisme metafisik. Tidak ada suatu hal yang menyebabkan alam semesta yang terjadi oleh hal atau faktor di luar alam semesta. Alam semesta ini terjadi karena alam semesta itu sendiri. Jadi bukan karena diciptakan oleh hal di luar alam semesta itu. Menolak pandangan teis, bahwa Tuhan sebagai prinsip pertama yang disiaya bagi keteraturan alam imanian. Alam itu teratur ya karena hukum alam yang membuat dia teratur, itu yang saintisme orang menyebutnya ya. Apa itu saintisme? Hanya sains yang bisa menjelaskan dunia. Jadi enggak boleh kalian percaya sama agama, harus percaya sama sains. Hanya sains yang paling mumpuni, paling mampu menjelaskan tentang alam semesta ini. Itu orang yang saintisme. Ini kita skip. Apa yang mereka tolak? Tuhan personal, ruh, spirit, jiwa, non-material grid designer, determinisme supernatural. Ini sudah saya singgung juga tadi. Artinya dunia ini tidak disebabkan oleh hal yang ada di luar dunia, yaitu Tuhan. Dunia ini terjadi dengan cara yang natural. Kenapa ada makhluk hidup? Karena ada elektron atau protein yang tersambar oleh petir kan? Dulu kalau enggak salah ya. Kalian baca lebih lanjut lah. Asal mulak hidupan itu kan karena itu katanya. Dari realitas subatomik itu pecah-pecah-pecah menjadi seperti yang kita sebut sekarang. Berevolusi terus gitu. Makanya mereka disebut sebagai anti-supranatural. Metaphysical naturalism dan juga metodologikal naturalism. Nah ini basis ontologisnya. Ini terakhir aja ini. Mereka itu metaphysical naturalism. Hanya yang natural yang ada. Di luar yang natural itu tidak ada. Materialism. Only material exists. Hanya materi yang eksis. Materi itu seperti apa? yang mempunyai substansi. Menempati ruang dan waktu. Everything is natural. Nature is in principle completely knowable. Jadi yang kalau dia bersifat natural itu pasti bisa kita ketahui. Kalau dia tidak natural itu enggak mungkin kita bisa ketahui. Maka dari itu tidak ada untungnya kita cari tahu tentang yang di luar yang natural itu. Physical attitude. Realitas mental, biologis, kemis, sosial terbentuk dari entitas fisikal. Orang jatuh cinta itu reaksi kimia di otaknya. Orang sedih, orang punya menghambakan diri kepada Tuhan, bersujud, dia nangis. Itu semua reaksi kimia di otak. Jadi enggak ada yang kemudian mengaruh dari di luar yang natural itu. Di luar yang fisikal. Spatial temporal entities must be identical to or some metaphysical in constituted by physical entities. Seperti tadi ya, seperti kita bilang HP. Yang fisikal itu ada karena kausanya itu bersifat fisikal. Kalau metodological naturalism itu metode sains itu yang paling bisa dipercaya untuk menjelaskan realitas. Jadi mereka bilang, jangan yakini selain sains. Hanya sains yang layak dipercaya. Kenapa sains yang layak dipercaya? Ini sebagai penutup. Silahkan ada yang mau berpendapat. Kenapa sains itu layak dipercaya? Saya enggak menyebut dibandingkan agama ya. Kenapa sains itu layak dipercaya? Mas, yang disampingi janatan. Kenapa mas, sains itu layak dipercaya? Sains itu layak dipercaya. Mas, yang dapat dipercaya semua orang. Jadi sifatnya dia itu demokrasis. Dan ingin dan dengan agama yang tetap itu dan eksklusi. Mau, mau, mau. Oke. Berbeda dengan agama yang sifatnya, tapi itu adalah hal-hal dan eksklusi. Tadi karena tujuhnya dia sebut dengan praktis. Oke. Bagaimana dengan komentarnya? Ya, saya menuju dengan pada detik kenapa sains itu masih layak dipercaya karena memang terbuka dengan lima aset untuk bisa membuktikan dan bahkan menyarankan alih situ sendiri ya melalui sains yang tamah. Jadi, bisa membuktikan kebenaran atau kebenaran siapa saja yang bapak dan bagaimana saja sesuai salah satu bagi dan terlalu. Oke, terima kasih ya. Jadi, untuk teman-teman yang lain, sains itu sifatnya demokratis. Jadi, teori ilmiah itu semakin dia falsifiable, makanya semakin ilmiah. kalau ada satu teori ilmiah yang tidak bisa difalsifikasikan, dia menjadi sebetul saya. Dia, kali ini, menjadi satu aksioman, satu porsemen ilmiah, tapi dia menjadi satu doktrin. Dia, ini, bahwa dia self-evident, dia, dia, imun, kritik, makanya kalau ada ilmiah yang didokematisasikan, itu, nggak ada-ada dengan orang-orang. Pokoknya, bisa dipertanyakan intang, gerai-gerai ilmiahnya. Oke, saya langsung sampai di sini, untuk summary-nya bahwa ateis itu, yang memang dia sangat dekat dengan pandangan ationalisme dan konkretisme, seperti yang saya jelaskan tadi. Kenapa demikian? Karena kemunculan sains itu sangat berarti bagi kemunculan ateisme itu. Dan, untuk penutup, sebetulnya, tantangan terbesar dari orang beragama sekarang itu bukan antaragama itu. Bukan Islam versus Hindu, Islam versus Kristen, versus Buddha, versus Katolik, bukan. Tantangan itu sejauh mana imanmu itu terprelevan dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman itu banyak ya. Politik, kemanusiaan, isu-isu terkini tentang AI, tentang lingkungan. Masih relevan gak iman kita? Kalau orang hatis, gak relevan. Kalau orang yang beriman, mungkin kenapa dia tidak relevan? Karena kita kurang terbuka dengan hazanah-hazanah yang baru itu. Kita terus asik dengan perdebatan klasik. Orang sudah memperdebatkan tentang AI. Kubu sebelah misalnya masih memperdebatkan tentang bid'ah, tentang ini. tradisi. Orang sudah memperdebatkan tentang bagaimana kita mengatasi emisi karbon, mengatasi efek rumah kaca, mengatasi misalnya pengangguran, kemiskinan. Di situ masih saja merawat perdebatan seribu tahun yang lalu, merawat perdebatan enam ratus tahun yang lalu. Makanya setelah dapat materi tentang AT9 sebagainya ini kita selalu semakin terbuka. oke, saya tutup dulu. Sebelumnya mungkin silahkan. ini, Pak. Saya ingin terbuka kita tersebut orang yang mengatasi akun akun terbuka kegiatan manusia yang lebih di dunia sebagainya. Karena manusia tidak mau berkata tentang masyarakat. Karena tidak ada institusi agama. Misalnya dia terlihat kejadian yang berbeda di kekak. Apa dia semakin kayak oh enggak biasanya kita berada karena dia menurut kemampasih. Nah orang-orang yang fokus pada apa yang langkah, apa yang sedang di alam Makanya misalnya seperti ini Kalau orang yang melihat politik ganda wajah itu bersifat primordial Sudah dituliskan dalam wajib, bahwa memang pemenangan baik itu buku judaism, baik itu buku islam Menyatakan bahwa mengenalannya itu akan berlaku Bagi orang Yahudi, mereka nyakipin kesalahan Juru selamat itu pasti akan datang ke pemenangan Diculis itu, orang-orang itu mengatakan bahwa soal masih dan ambil itu akan datang Nah jadi kalau orang-orang agresik, mereka masih lebih lateral Artinya sudah skip lah, pesan petang itu kita fokus gimana kalian supaya terjadi di dalam perjalanan Gak usah di dramatis gitu pake, ini loh nanti pemenangan, itu malah memperpanjang Kalau juda itu jihad gitu mereka Tapi silapnya apa, mungkin dalam bahasa kita lain, bahasa kita ikut sekali Buktinya kan, biar semua orang di seluruh dunia itu pula Itu mereka memperjuangkan tanahnya Itu jihad itu, orang-orang agresik itu Itu kan buktinya kan, kalau ada yang tadi tahu Tentang rumah, tadi tahu tentang hal libat Kalau ada orang-orang agresik itu begini, agama ini hadir untuk membereskan situasi keos yang dibuat oleh agama Jadi agama itu hadir untuk membereskan masalah yang dibuat oleh agama Makanya, mending gak usah ada nama kalau kata paketis Gak usah ada orang yang libur Kalau agresik melihat kasus biasa itu Yang mereka menikmati bahwa itulah orang yang tahu di rumah, itu yang buta Relang membombardir Masa manusia itu menunjukkan kata-kata orang yang berusaha Tidak ada isu Dan kalau pilih kemarin Jadi, kasus biasa yang paling tinggal itu ya Yang sementara ini, di dominasi orang-orang agresik Yang memiliki itu Amerika Ya, sebenarnya agresik Amerika itu Makanya kalau dipanggaman Amerika ya, presidennya itu Pasti kombinasi dari proteskan sama katolik Nah, mungkin ada presiden Amerika yang agresik Susah, sulit Ya Pokoknya Meskipun kita lihat Amerika dan sebagainya Itu Bahkan di Amerika paling banyak yang masih julis ya Yang masih berupa-upa, duduk, menyampaikan unjil Misional negara sebetulnya Jadi mirip-mirip sebetulnya Makanya, solusinya orang agresik itu Artifasi negara itu tetap jadi kita akan dilakukan oleh Sebetulnya Oke, ada lagi Ada lagi Ada lagi Ada lagi Kalau tidak ada Minggu depan Mungkin kalau masih ada waktu Ya, terakhir minggu depan saya menyampaikan materi ya Kita akan menyampaikan summary aja Tentang mungkin nanti kita akan singgung masalah Nah, lingkungan kah masalah apa Ya, atau kita Nonton cuplikan film atau apa ya Nanti saya pikirkan dulu Tapi setelah itu Tiga pertemuan terakhir itu Siap-siap Masing-masing kelompok Presentasi Project Itu ingat gak ya Ya Nanti Saya ingatkan kehasan Jadi Untuk masing-masing kelompok itu Sudah kebagian tema Kalau saya cek Sudah pada tahu Temanya masing-masing kelompok Ya Nah, mulai sekarang mulai dicari itu Referensinya Ada yang kebagian ateisme? Ateisme? Coba mana? Angkat tangan Temennya yang mana? Siapa lagi? Anak MBKM semua? Oh enggak, anak ini siapa juga ya Nah, misalnya kalau Yang kebagian ateisme itu Gak usah terlalu Seperti tadi saya itu kan misalnya Berusaha untuk agak sistematis gitu ya Kalian pakai studi kasus saja Pakai film boleh Kalian presentasikan film itu Atau pakai Pake tulisannya siapa gitu ya Atau pakai karusagan atau apa ya Jadi Seenak Senyaman kelompok masing-masing ya Dan silahkan dikembangkan Pakai studi kasus pakai apa ya Saya tidak batasi Oke Sampai disini Ada lagi yang mau disampaikan? Ya Oh presentasi ya Sebentar setelah kelas ya saya Baik, terima kasih Saya tutup dulu Sekian Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih